Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat semuanya Selamat datang kembali di channel berbagi ilmu channel yang membahas tentang tutorial dan trik-trik seputar teknik nah pada video kali ini teman-teman kita akan membahas tentang saklar panasonic ini saklar ini saklar yang rusak kemarin yang saya buatkan video cara mengganti saklar panasonic nah ini saklar yang yang rusak kemarin yang tidak terpakai ini saklarnya sepertinya untuk dibuat rumah semut di dalamnya semutnya masuk melalui lubang ini nah jika saklar ini di on kan tetapi arusnya tidak nyebrang atau tidak keluar antara dua sisi ini kita coba terlebih dahulu ya nanti kita akan membongkar saklar ini kita bersihkan dalamnya siapa tahu masih bisa dipakai kita cek terlebih dahulu dengan menggunakan ini arus langsung dari dari instalasi ya kita coba cek di sini bisa terlihat lihat ada arusnya ya teman-teman nah sini kita coba at berhati-hati ya teman-teman nah langsung arusnya dari kwh-meter di sini posisi off yang bisa terlihat tidak nyebrang untuk inputnya ada arusnya ini bisa terlihat kita langsung konekkan saja supaya lebih mudah nah langsung kita pasang ya oke supaya mempermudah kita sini posisi ada sini tidak karena posisi off kita on kan coba sini ada sini di sini tidak ada arusnya bisa terlihat dari sini ada arusnya dari sini tidak ada oke langsung saja kita kita bongkar ya di dalamnya apakah ada sesuatu yang menghalangi arusnya ini di sini ada dua buah pengunci ya di sini sepertinya ada dia terbagi menjadi dua ya atas bawah ini sini penguncinya ini besi ini kita congkel dengan menggunakan alat yang pipih seperti ini di sini saya menggunakan tes pen ini coba kita buka congkel ya usahakan menggunakan obeng yang tipis ya tapi itu yang kuat kita coba congkel hai 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 satu sudah terlepas ini di dalamnya pasti ada ada bekasnya ya ada pernya berhati-hati dia pasti kalau dibuka akan congkel nah tepung ucinya nah dia menganggah Wah ternyata di dalamnya ada sesuatu yang menghalangi menghalangi arusnya disini seperti ini penampakannya disini terlihat teman-teman ada rumah semutnya seperti sarang semut kita langsung bongkar aja ya perhatikan dulu bentuknya nah kita bersihkan ya sini hai 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 ini part-partnya hai 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 taruh sini Hai nih Hai kita coba pas dulu kita bersihkan sampai bersih Hai oke setelah sudah bersih juga untuk hai 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 pelat-pelatnya kita pasang kembali Hai harus presisi ya di sini ada lennya ada garisnya Hai harus presisi seperti ini posisinya hai 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 lalu Hai lalu yang satunya Hai untuk mempermudah kita kencangkan Hai kencangan dulu oke Hai usahakan lurus ya kita taruh di sebelahnya Hai terbalik seperti ini ya posisinya hai 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 seperti ini dia ada titik-titiknya ini bisa terlihat oke lalu pegasnya ini Hai ini ada lainnya titiknya seperti ini kita masukkan ke sini di sini ada dua sisi yang sisi ini rata yang ini ada seperti benjolanya ini akan ketemu dengan ini nantinya berarti seperti ini posisinya ya yang ada titiknya ini bertemu dengan yang ada titiknya ini Hai tini Hai kita masukkan kalau garisnya ini ada garisnya terlihat Hai masukkan seperti ini Oke dia nanti fungsinya seperti ini di sini ada pegasnya di tengah-tengah ini Hai dia hanya kini kanan kiri untuk seklar on-offnya oke lalu kita pasangkan tutupnya ya Hai berarti untuk tanda ini hitam-hitamnya ini ke arah sana karena nanti jika kita jika kita on-kan pegasnya akan ke kanan ya jika kita off-kan pegasnya akan ke kiri jadi ini ke kiri jika kita on-kan dia pegasnya akan ke kanan dia akan menyambung untuk posisi sebelahnya seperti ini kita masukkan nah seperti ini ya kita masukkan lalu kita siapkan untuk penguncinya karena kita buka tadi dia agak renggang ya kita Ayo kita teguk sedikit supaya lurus yang satunya juga oke nah lalu kita pasangkan untuk penguncinya kita tekan kita tekan sampai presisi ini ya lalu kita pasangkan penguncinya seperti ini bentuknya dia yang ada kotak ini bertemu dengan yang sini sisi yang sini Ayo kita masukkan hai 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 sampai bunyi klik nah disini penguncinya mengunci di sini sisi satunya juga oke Hai lalu Hai untuk yang satunya ini kita pasang seperti ini Ayo kita dorong hai 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 sampai berpunyi klik kita kunci di sini yang satunya juga oke berhasil teman-teman hai 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 udah mengunci Hai sekarang kita coba kita tes dengan menggunakan arus tadi ya kita coba hai 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 langsung kita masukkan ke lubangnya hai 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 saya terlihat teman-teman hai 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 kita nyalakan arusnya kita tes untuk inputnya ada bisa terlihat untuk outputnya Hai lalu kita nyalakan coba inputnya ada bisa terlihat outputnya nah berhasil teman-teman hai 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 saya terlihat inputnya outputnya kita coba matikan Hai saya nyalakan oke berhasil teman-teman bagaimana sangat mudah bukan cara membersihkan saklar panasonic ini Hai jika ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar semoga videonya bermanfaat jangan lupa like share comment and subscribe sampai jumpa di video selanjutnya hai 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 hai